hai oke teman-teman dan sahabat gisprint semuanya tutorial kali ini cara isi ulang catred printer Canon MP198 yang perlu teman-teman siapkan yaitu empat buah suntikan yang sudah diisi tinta ini ada empat suntikan yang sudah diisi tinta empat warna ada merah biru kuning dan hitam terus ini apa namanya ini toolkit ya untuk nyedot catrednya nanti jika mampet biasanya jika lama tidak dipakai itu catred tintanya itu kering ya maka disedot menggunakan toolkit seperti ini dan ini belinya di online ya di Shopee atau di Lazada jika teman-teman tidak punya bisa habis diisi taruh di tisu ya catrednya taruh di atas tisu seperti ini agar tintanya itu meresap ke tisu kalau sudah kering parah ya direndam menggunakan air panas bagian bawahnya saja Oke langsung saja caranya printernya itu kondisi nyala ya udah dinyalakan kondisi on dibuka seperti ini maka otomatis catred kita akan bergeser ke bagian pinggir situ terus cara mengambilnya tinggal tekan aja ke bawah seperti ini ini 831 untuk yang warna dan 830 untuk yang hitam kita mulai yang hitam dulu atau black ini jika masih baru itu stikernya kita lepas seperti ini dan disini masih rapat ya ini biasanya kalau beli baru terus lintanya habis itu masih rapat kita lubangin menggunakan op yang kecil ini ini ada tanda nih tengah-tengah titik ini terubahnya aja terus kita isikan pintanya ya Nah kita suntikan nah ini untuk warna hitam ini ukurannya bisa sampai 10 mil karena cuma satu warna aja isinya maka bisa sampai 10 jika habis total ya ini tintanya biasanya teman-teman itu tanya tintanya merek apa Nah kalau untuk tinta yang bagus itu biasanya ya ada blueprint ada e-print dan masih banyak yang lainnya ada f1 itu tergantung selera masing-masing ya pakai yang universal juga tidak apa-apa ya ini untuk menghindari lobear ini karena penuhnya penuhnya seberapa tidak ada tidak kelihatan maka menggunakan tisu ya di sini nah nanti jika meloper biar nggak tumpah nah ini isinya 10 mil ini sebetulnya masih bisa takutnya nanti lobear kita isi 10 mil saja kemudian sedot yang menggunakan tolkit seperti ini lap menggunakan tisu ya jadi teman-teman harus siapkan tisu jangan sampai lap pakai baju sayang bajunya ya ini sudah jika sudah tutup kembali ya stikernya nah ini untuk yang hitam sudah sekarang kita lanjut yang warna ini kita buka stikernya untuk yang warna ini ada tiga lubang ya jadi kita lubangin tiga tempat ini oke terus mungkin kemudian ini sudah di lubangin seperti ini kita isikan yang paling depan untuk yang paling depan ini warna merah ya jangan sampai kebalik nanti untuk nge-print warnanya berantakan nanti ini untuk paling depan itu warna merah ya untuk ukurannya untuk catred warna ini bisa sampai tujuh mil ya masing-masing tujuh mil jika habis total kadang-kadang untuk tiga warna ini tidak bersamaan habis kadang kuningnya yang habis duluan kadang merahnya duluan gitu jadi tidak semuanya habis total maka tidak semua harus diisi tujuh mil ada yang sudah habis ada yang masih banyak maka tidak sama isinya untuk menghindari lober pakai seperti ini ya karena kita tidak tahu ini masih berapa banyak nah ini warna merah sudah paling depan kemudian warna kuning paling samping sini ya nah pinggir sini nah ini ini merah kuning dan yang terakhir warna biru nah di sebelah yang ini ya jika sudah sedot ya menggunakan tolkit ini dan yang terakhir warna kuning kita tes nah ini sudah keluar semua ya warnanya ya biru merah kuningnya nah ini hasilnya nanti mudah-mudahan masih bagus sekali lagi buat teman-teman yang enggak punya alat penyedot ini bisa taruh seperti ini ya atas tisu sini biarkan selama 10 menit atau 5 menit gitu nanti tinta itu kesedot sama tisu ya bisa juga di cleaning menggunakan printernya jika ini catrednya itu lama ada sebulan dua bulan enggak dipakai biasanya udah kering maka rendam menggunakan air panas nah sini aja ya paling bawahnya aja jika kurang paham ada di tutorial saya cara mengatasi catred Muppet Muppet atau yang karatan bagian chipnya ini jika sudah tutup kembali stikernya nah ini jika stikernya rusak bagaimana nutupnya bisa menggunakan solasi atau stiker yang lain yang penting buat nutup saja oke kita pasang ya ini cara memasangnya sangat mudah tinggal dorong saja ini untuk yang warna itu ada disini ada tulisan ya ada C dan B ini yang hitam oke kita tutup oke kita cek nozzle nya apakah catred nya masih bagus atau tidak caranya teman-teman tekan bagian ini yang ada gambarnya obeng ini sama tang ini ini pengaturan ya tekan sekali disini ada huruf A ini langsung tekan saja black atau color salah satu bisa ya ini untuk cek nozzle manual nah ini hasilnya setelah diisi tinta hasilnya hasilnya sangat josh sekali ya oke begitu saja tutorial dari saya cara isi ulang catred semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa klik tombol subscribe like dan share banyak-banyaknya terima kasih terima kasih